Ini enggak ini, kita tidur jam 2 jam 4 sudah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu, mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Iya, Alhamdulillah. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya, untuk merafikan barisan, menyemakan visi, dan memudahkan misi itu terlalu tinggi. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan. Dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati murani. Itu kesat, jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan, nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini, kita tidurnya jam 2, jam 4 sudah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu, mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Iya, kesana sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif, bagaimana kita di Kabinet Meda Puti ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi. Dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa, hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa. Baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi, langsung kita baris berbaris, baris senam, diisi juga materi-materi suksesnya yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang di mana hubungan kemanusiaan itu sangat penting. Dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat, karena Bapak Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Puti bergerak cepat dan bekerja efektif. Perkegiatan dua hari ini sungguh luar biasa. Kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Puti, semangatnya, satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama-sama, makan bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, meningatkan pengarang bersama-sama. Luar biasa, saya melihat teman-teman Kabinet sangat senang, sangat gembira, banyak mendapatkan ilmu baru, dan terutama kepompakan. Saya melihatnya di sini, hari pertama memang saling melihat, karena belum hafal semua saya pun juga baru, kaget-kaget juga, tapi saya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan saya sebagai KSP. Saya berharap ada manfaat kami untuk memberikan informasi langsung kepada beliau, untuk menjaga marwah Kabinet Merah Putih yang insya Allah lima tahun ke depan, kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa negara. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali, karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan, bahwa kita harus berirama. terima kasih. Bermakas하세요.